Kaji Nabi di suatu saat ininya terputus karena perang Uhud. Kaji Nabi diadulanan di sini. Kenapa? Jari jemari ini Nabi putus. Diadulanan. Kaji Nabi sendiri kadang sering ajarkan alam hakikat. Halagi illa usbukun utmiyat. Wafi sabi lillahi malahi. Kau ikut rak terima fisik, bentuk fisik jari jemari. Seng dipetir berdarah. Tapi, kuih-kuih sabi lillahi wafi sabi lillahi wafi sabi lillahi wafi sabi lillahi wafi sabi lillahi. Sehingga kenapa para sahabat ketika dicincang, ketika putus tangannya, putus kakinya. Sobat yang usul ke ilmu hakikat itu malah senang. Karena jasad kita ini kan ila sabi lillahi menuju jalan Tuhan. Sekali dia sudah terluka sabi sabi lillahi itu sudah menemukan formatnya. Soalnya teori Tino, harus menemukan formatinya. Paham ini? Orang kemalahan lu, itu berarti goblok. Paham ini apa? makanya Nabi ya itu sudah itu sudah ketemu formatnya ketika rohnya para syuhadak nanti kembali ke Tuhan, ya ketemu formatnya lagi itu disebut wala tafu lulima yuk talufi sabi lillahi amadi ada amadi sesuai formasi awal yaitu roh kembali ke Tuhan dan dasar ikut mengawal lalu itu Nabi kadang pakai ilmu hakikat-hakikat begitu makanya aku balik matur, aku nunggis mulai umur selama tahun, aku nunggis, aku nunggis ini gajah penyakit, dan ekstrim penyakit saya sampai saat ini aku nak ngobat tidak lebih 50% ini, karena saya tetap berpikir misalnya cara syariat kan berubat, tapi cara hakikat kata betul keberadaan saya di alam ini penting sehingga aku kepengen murid tak bila-bila ini ngantai antara atusan juta, jangan-jangan penting mati ikuti banguridku lana ngonol apa tak bila-bila ini ngantai atusan juta jadi misalnya kita berubat ya mau ya dari Nabi ini, Nabi kan berubat ya berubat makanya kita islamat sini mau gerudu-gerudu kadang-kadang orang paham sekali kamu mengamati dengan sisi hakikat lho coba sekarang saman pikir coba sekarang gak pakai logika hakikat pakai logika syariat ya saya ini misalnya asetnya 10 juta misalnya, enggak, saya punya aset 10 juta tapi misalnya aku rohkan nawan atau dipengaruhkan masa depan kalau saya kan seorang teori di masa misalnya saya rohkan karena ini gerudu-gerudu 10 juta aset tujuan saya sembuhkan supaya aku bisa sembuh sehat aku bisa kerja untuk anak tapi karena saya sakit nanti operasi 10 juta operasi 10 juta orang-orang aku rebera mesti semari si anak apa-apa ini kalau duit 10 juta tante itu saya berubat malah jelas lagi semari sih dan kalau menurut penting mati itu dibagi 10 juta sekarang ini harus diwaris langsung sementara anakku mari dibiayai 10 juta orang mesti mari 10 juta mesti ini artinya ada jaminan kalau berubat itu secara fisik ke depan lebih baik soalnya malah nanti ada gonya nggak jelas akibat positifnya misalnya tetap lumpuh dua n teori loh artinya apa teori hakikat tetap lebih benar bahwa hijau itu nggak ada artinya semua itu nggak ada artinya berubat apa-apa berubat semuanya nggak ada artinya teori loh sehingga kalau kita tengah-tengahnya aja tengah-tengah katus kulam misalnya loroknya berubat terus ini separuh kalau ngelakoni syariat tapi sebagai kulam ulama heket ini separuh kalau ngelakoni jadi kita tetap buat ngarabat satu persen tapi orang-orang berubat orang-orang berubat tapi memang faktanya itu begitu seorang kacik Nabi kadang-kadang kacik Nabi berubat kadang-kadang kacik Nabi ini tersincang dikekuyona wahalaki illa usbu'un utwi'at keurang-urang kudiri jising nggak melak-melak nah bukti bahwa jasad ini begitu nggak penting kalau yang Syed Hamzah kalau Syed Hamzah nganggap wahyuh bintunya raka rumah kalau teori Syed Hamzah itu benar teori Jalaluddin Rukmi benar benar teorinya orang-orang rasolatil benar calang analisis roh ketika Syed Hamzah dinyatakan mati oleh manusia oleh hukum manusia dinyatakan mati karena dia sudah bergerak dalam teori kacikat kan rohnya Syed Hamzah sudah dikhoasili tuyurin kudirin rohnya sudah diambil Tuhan tidak mati paham ya? ketika rohnya Syed Hamzah sudah diambil jasad ini sudah nggak punya rasa sekarang secara syariat kasat mata kita tahu orang jasad nggak diinfusi disayat-sayat dioperasi orang-orang orang-orang apa yang ini bisa bisa apalagi rohnya sudah diambil jasad ini bayangkan ketika Syed Hamzah itu sudah diatas ketika jasad benar-benar tidak penting kemudian jasad Syed Hamzah akan dicincang oleh wasi ketika rohnya sudah diambil kan Hamzah nggak merasakan berarti Syed Hamzah yang bui-bui wasi wasi cik bentuk ini gabus itu dicincang paham ya? loh ini kita artinya ketika pandangan manusia iba kepada Syed Hamzah karena dicincang dimutilasi oleh wasi wasi nggak ngalami sinter Syed Hamzah nggak ngalami apa-apa karena rohnya sudah bersama Tuhan dan isauwai Syed Hamzah malah bui-bui wasi cik goblok gabus di cincang makanya dalam hal ini dalam teori roh itu sebetulnya Siti Jenar tidak sesat dalam teori roh tapi jangan katakan penemuannya Siti Jenar Siti Jenar itu terlambat sebelum itu ada Hussein Al-Khalas sebelum itu ada Jalaluddin Rumi sebelum itu juga ada Sohabat ada Nabi cuma cara aplikasinya Siti Jenar melenceng jadi jangan katakan kalau kita kampus-kampus itu berdapat Siti Jenar itu malah goblok meneng Siti Jenar itu bisa anot nah teori yang sama terjadi pada Yesus Kristus ketika Yesus misalnya secara lahir di cincang dimutilasi diapakan oleh orang Yahudi sebetulnya rohnya dia sudah bersama Tuhan kembali ke Tuhan Bapak natural Kristen natural Islam yang balik yang pengeran andekan itu iya itu ada-ada masalah karena kakitannya dia tidak di cincang tidak di bu adekan iya tentu menurut Islam yang dibunuh Yudas itu siapa yang masuk tapi sama sebetulnya teorinya sama kalaupun iya tidak ada masalah oke kalau misalnya Nabi Isa karena ada kontroversi menyangkut dia atau Yudas sekarang yang Zakaria dan Yah Zakaria yang itu di cincang setul matinya dimutilasi tapi dia tidak apa-apa karena ketika beliau di cincang rohnya sudah di sampai ini ini berapa menurut mati paham maksudnya ini kalau mati itu tidak problem ini kalau ini 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 bersama paham kaitan ini nanti semuanya sama kaitan ini nanti ujungnya sama dengan ini seterusnya misalnya Yahya kalian Jakaria ketika Tuhan ditanya jadi ini alam malam pengeran ditanya ya Allah Yahya dan Zakaria itu kan haba pilihan engkau ketika di cincang jangan biarkan ini Yahya Zakaria di cincang aku itu ragu dari pengirian sederu ini di cincang jasa itu tidak jadi ini berkasa belas begitu juga yang tafsir-tafsir sama lihat Sayyidah Maryam yang istrinya Fir'an itu kan dia iman sama Nabi Musa Asia Asia Imrohati Fir'an Asia Imrohati Fir'an itu kan dihukum oleh Fir'an ketika mau ditumpai batu besar itu Allah ketika di pengirian Ya Malek Al-Mu'ti cepat ambil rohnya sebelum dihunjami batu besar terus rohnya diambil sebab itu dalam hukum Tuhan Tuhan itu tidak merasa bahwa Tuhan membiarkan Asia membiarkan Hamzah membiarkan Yahya membiarkan Jakaria dalam hukum Tuhan semua orang ini roh-roh terhormat akhirnya yang anggot teori ini yang malah goblok menggabus ngobok di yang anggot teori ini malah berbalik yang goblok yang nincang terhormat terhormat itu bersaksi la ilaha il itu sebut alam roh ketika Allah tanya alas tu biroh dikum mesti kalau mereka jawabnya karena alam roh tentu lebih mudah bersaksi akan keberhadiran dan keeksistensi Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala nah ketika kalimat utauhid sudah menyatu kayak begini itu mesti kalimat utauhid mesti langsung luk suara Maksud Nabi mustai kinan biha kolbu Mukhlison biha kolbu Arti itu kolbu kan Gak bisa kamuartikan jantung atau liver Kayak teori modern sekarang misalnya Kolbun itu apa Jari kiai kolbun itu jantung Bagaimana beda-beda liver Bagaimana liver apa kabucun Itu akal-akal lainnya padahal paham Bahasa kolbun, fikrun, aklun Itu sesuatu yang misteri Nah roh ini Kemudian dengan kalimat Tauhid Tidak menyatu disebut mukhlison biha Kolbu ada tiket kemurnian Hubungan roh dengan kalimat Tauhid Nah kalau begitu pasti Tidak olah jana Karena gak mungkin kalimat Tauhid kok dinrah Dinrah Nah ini memang masalah-masalah hakikat Uang sih gak tahu petualangan hakikat Mereka sering bingung Bakas duit, bayar kredit, hutang jatuh tempur Orang sama yang lu mikir Untuk kamu sentik gue mikir dulu Dulu Yang mbak asiswa sok mikir sama pacaran Seng santri-santri sok mikir sakit kat Tapi kembang hutang, kembang kredit Mereka menurut kulauh mawan Kulauh itu dapat dibigong urusan dunia Rada original lah Kalau kulauh sekarang kulauh berada original Karena tingkat Tingkat ekroknya dari dunia sudah Sudah bagus maksudnya Mereka perah lah Kulauh dari uang dipengaruhi orang roh Dari uang kalau ngalim orang roh Sematir rosong Jadi paham kulauh Sebab itu Ngetikani pengkiran Kulushe'in halikun ilah Selain roh itu Sementara roh sendiri Oleh bahasa Tuhan Tidak pernah dikatakan Sementara roh sendiri Sebut kulir roh Kumin amri Makanya Imam Muzali Ngetikan sangat bodoh Orang menyamakan roh Dengan roh itu Tidak kolku Tapi amruh Dan dalam tradisi Tuhan Kolku dengan amruh itu beda Tengginis Yuswalu disebut Ala lahul kolku Wal amruh Jadi kolku itu jasad Amruh Ruh Ala ini ngolawi Tetap di Allah Al kolku Tapi kolku Pencipaan Dan itu terkait jasad Wal amruh Ruh Bagaimana puluhan usukur Bagaimana puluhan ulama Yang rontok ngawurlah Bagaimana puluhan mantap Disayang kajik Nabi Mereka yang paham kajik Nabi Zaman akhir Termasuk puluhan Jelas termasuk puluhan Puluhan tak angin-angin Kuluhan kan sering moja Abu Yazid dan Bustami Ketika petualangan Alam malakut Yang langit Belan Tak angin-angin Tanya nanti alam roh Mungkin sedang Katus kajik Nabi Isramiq Nanti ketemu Nabi Musa Nabi Ibrahim Nabi Isa Memang tidak ada masalah Kalau alam roh Sekarangpun Siapa saja yang muka syafah Bisa ketemu Nabi Muhammad Nabi Isa Karena alam roh Tidak ada batas Tidak ada batas waktu Tidak ada batas apa-apa Sudah melintasi ruang dan waktu Alam fisik Yang rukat Kalau rukat Buji di lu Alam fisik Gampang Kalau gue Alam fisik Paham ya Jadi alam roh itu Melintasi batas ruang dan Nah itu ada penyair dari India Dia iman dari Nabi Muhammad Perkaraannya sederhana Nabi Idris Tapi rumah satu Yang itu Berkata cerita-cerita Nabi Idris Aku ingin Roswarko Orang yang Pengeran Dijonan rokok Ampun-ampun Donoswarko Perjadian Pengeran Ini cerita Kitab-kitab Punah Saratnya Dijonan Kudu Jaji Glembulah Wongidulanan Wisata Wisata Gesti Wah Wisata Mula Kudu Jaji Rumah Kudu Tengah Mesin Mati Terus Lebih Wisata Dijonan Tapi Kudu Semula Tengah Hasil Cerita Nabi Idris Tengah kali Pengeran Sandal Dijonan Tengah 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 Enumental Tengah Tengah H Hold Nabi Idris Dijonan Tengah Mereka Yang Tengah Lapi Dijonan at Salga BersPC waduh itu hari terkenal ya sudah ceritakan ini mulai orang sufi orang ke indian nabi itu suruh nabi nabi itu nabi Muhammad nanti paling bener nabi Muhammad orang krono kulau mati nanti kulau lho mau kulau, kulau bayangin kulau misalnya kulau takok ini, malekat jibril tidak mau melakum melakum tembuki jibril, ya melakum melakum di langit misalnya terus kalau misalnya di langit karena mengerti alam ajaibul malatun misalnya di langit tidak memandang dinda, nabi Muhammad, bangun, bangun, bangun ya setelah itu semuanya indah ya itu semuanya indah kan gara-gara aku biasa roh Ruhin, roh Mustafa roh Raja Jilat 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 kemudian kalau ada orang yang saya berpindah-pindah, yang saya berpindah tentu aku menganggap itu lebih indah tapi dari sekarang tapi tidak diwalik menganggap teori Iro Zatua orang ini ganteng-ganteng saya mau cerita diwajar ini cuma orang diwajar jadi orang bingung orang itu bingung orang itu bingung kadang sungguh antik juga ciptaannya artinya kalau mau posisiku di alam langit melakukan bumi ya senang mereka dianggap melakukan karena Nabi Muhammad ketika di alam malaku ditatanggap itu roh ajaibimulki itu roh ajaib aku roh terus zaman bumi ya roh zaman langit karena misalnya malaikat penghuni langit itu dianggap prestasi tidak bisa melaku-melaku roh kue-kue artinya bagi mereka yang daerah ini melaku-melaku roh alam malakut roh kue-kue ini yang mengalami itu pada bagi orang ini yang daerah ini melaku-melaku yang mengalami malaku tapi kesimpulannya akan sama untuk kita alam malakut yang kagum Allah Akbar subhanallah kita alam bumi dengan segala variasinya juga akan kagum Allah Akbar subhanallah jika Nabi Muhammad tenang ini alam malakut ya ini tetap bisa Allah Akbar subhanallah ini bumi ya Allah Akbar subhanallah menurutkan pengirian menggabung nabi ku tenang orang gampang ini pengirian pasrah rukin tidak gampang bisa mengkagumi ceritaan Allah yang dengan bentuk yang tidak jelas-jelas begini dan itu Nabi Muhammad tetap bisa dan itu luar biasa faham umumnya orang kagum halal yang besar Nabi Muhammad sama semua itu yang dimaksud mulai dari hikam kefaat tadi lu bisa ini bagaimana saya anti sesuatu saya melihat Allah semua sesuatu saya tidak pernah melihat sesuatu yang wujud kecuali melihat Allah dulu jadi misalnya aku yang dikagumi itu Tuhan bentuk kagumannya sama misalnya sekarang begini Pak SBC itu kalau senyum atau siapa yang Ketua Demokrat senyum itu tidak wajar orang di duit di serbatan bisa senyum wajar tapi ini aneh sekali orang tidak punya apa-apa bisa senyum jadi tingkat ajaibnya lebih tingin tingin paham paham tingkat ajaibnya lebih paham dan itu tetap subhanallah karena aku niru Nabi Muhammad dan itu butuh orang yang tingkat tinggi dan banyak baca karena aku senyum model Yajid 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 saya keluarga sampun saya senyum dia seneng saya cipta adik yang rokok panas apu Yajid tidak panas yang dibilang panas api dia tidak dibilang tidak maksud tidak itu yang penting itu berada di sifat KB mereka berada di mereka 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 Maka Nabi Yazid kembali di dunia, dia tenang mau. Maka ini nabi itu seorang nabi yang tenang di dunia, yang tenang di akhirat. Mereka ada ini, lahulhamdu fil'ullah wal akhirat. Beliau sudah bersaksi betul, kalau Allah lahulhamdu fil'ullah wal akhirat. Makanya nabi mengajari dengan cara syariat, misalnya kita bangun tidur. Bangun tidur, kata nabi, kita diajarkan asbahna wa asbahal mulkuillah. Gesti kula tangi turu. Ujung-ujungnya ini kerajaannya jeneng. Gula tangi turu, turu ini termasuk ayatnya, kekuasaannya apa? Jeneng. Mereka ada yang nabi amsaena wa amsal mulku lillah. Wa asbahna wa asbahal mulku. Jadi kata nabi, waisok yang kerajaan pengeran, suruh yang kerajaan pengeran, rojibil yang kerajaan kekuasaannya pengeran, rojibil yang kerajaan kekuasaannya pengeran. Sehingga dia ini raperu kehilangan sandal ke nabi itu. Oh raperu bodoh ini pengeran. Kitab-kitab kenapa nabi itu raperu mulai. Mereka sandal ditinggal, bareng dikulai, kita ketemu. Ketemu. Ya kenapa ceritanya. Jadi apa fiksi ilmiah, Nobel itu sangat canggih. Kalau tidak ada fiksi, kelasnya ada suaranya di alam-alam. Lalu seru. Petualangan itu apa? Seru. Tidak mau nenek sihir. Kalau kalimat Tauhid sudah menyatu kayak Jakarika, Nabi Yajid al-Bustami itu mesti daholah. Dan perlu kamu catat, pertanyaan Nabi Yajid al-Bustami itu pertanyaan bodoh, orang yang belajar ilmu khakikat, tentu janggal dengan pertanyaan Nabi Yajid al-Bustami. Nabi Yajid al-Bustami itu mesti daholah. Orang yang memahami ilmu khakikat, tentu janggal. Bagaimana orang yang melapaskan Nabi Yajid al-Bustami itu kemudian dia berzina. Siri utama orang yang menyebut Allah, kalau wajilat. Kalau wajilat kulubu, mau menggerak itu, paham? Mulanya abu-jari, aku goblok. Paham? Paham? Berarti orang mulanya keluar orang rano telung pager. Berarti orang mu'men yang dikira, wajilat orang dikira, apa yang bisa dikira? Bapak, tapi orang bisa dikira. Paham? Mulanya yang ngasih, aku ketemu lama orang, aku disyukur. Aku yang benar, aku disyukur. Artinya ada kitabnya, terus ada analisisnya, terus ada marojeknya. Terus original. Artinya, menaruh sini dulu, aku lakukan nanti apal koran hati. Artinya, ya waras lah. Gue ternyata kita tenang, gue ternyata kita harus dinikmat. Paham ya? Terus itu, kita tidak dikira, wajilat. Mulanya apa? Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.